7-Eleven terdapat di seluruh Taiwan ya teman-teman dari ujung utara sampai ke ujung selatan, ujung barat hingga ke ujung timur ada 7-Eleven minimarket ini ya dan segala kebutuhan tersedia kumplit disini ya teman-teman walaupun jumlahnya nggak banyak dan sekarang aku mau masuk membeli es krim, oke ikutin aku ya yang mau beli makanan siap saji juga ada ini tinggal minta dianggapin aja ya satu box 99 dolar alias 50 ribu lebih dan yang ini pokoknya menunya tuh 4 sehat ya teman-teman semuanya 2 potong tapi lumayan besar, harganya 49 dolar buah pisang nah disini tuh banyak banget varian ya teman-teman dari yang termahal sampai yang termurah yang termahal disini sehagen das ya disini sudah tertera harga-harganya teman-teman kalau yang belum tau kita tinggal aja aku cintur dorong ya es krim es krim es krim ah ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, es krim. Rasa coklat ya. Tuh, The Royal. Saatnya kita makan es krim. Es krim coklat dan vanila campur jadi satu. Ada almonnya ya, teman-teman. Selamat menikmati! Biasanya kalau sore hari ada waktu kosong, aku tuh lebih memilih untuk menghirup udara di luar apartemen ya, teman-teman. Tidak perlu jauh-jauh, hanya sepilih link komplek aja. Seharian kita penat dengan kerjaan ya, kita melepaskan penat gitu, teman-teman. Jadi, biar kita tuh nggak jenuh terforsir tenaganya oleh kerjaan ya. Kalau di luar apartemen itu, kita bisa melihat pohon, bunga, air mancur, walaupun sesaat gitu, teman-teman. Tapi kan bisa membuat kita lebih fresh gitu ya, teman-teman. Karena kerja di luar negeri, kita tuh dituntut harus kerja serba bisa ya, teman-teman. Kadang kita udah capek, waktunya udah pengen istirahat, tapi kerjaan belum beres. Kadang kan kayak gitu ya, kebanyakan. Udah nggak asing lagi lah ya, untuk teman-teman yang sudah biasa kerja di luar negeri. Itu kita dituntut banget waktu supaya kita tuh kerja komitmen ya. Apa yang menjadi pekerjaan kita itu yang primer gitu ya, yang diutamakan. Dan bahkan kadang apa ya, untuk diri kita sendiri itu kadang kita sampai terkebelakang gitu ya. Jadi, kalau kita lagi ada waktu, ya kita gunakan buat kita untuk lebih fresh. Ini kayak aku melihat air kayak gini aja, udah bagi aku tuh matanya seger gitu, teman-teman. Dan pikirannya tuh jadi nggak kosong, nggak jenuh, nggak memikirkan hal-hal yang aneh. Oh iya, satu hal lagi untuk teman-teman yang suka makan es krim atau yang nggak suka makan es krim ya. Bener-bener harus dijaga kesehatannya ya. Karena kalau yang nggak biasa makan es krim, tiba-tiba makan es krim itu nanti bisa sakit gigi. Dan kalau sakit gigi tuh jadi malah merepotkan diri sendiri ya, teman-teman. Sedangkan nggak elite banget ya, kalau kita balik kerja, balik sakit gigi, ya pusing, ya apalah segala macem. Makanya belum tentu yang orang lain suka, kita suka dan kita biasa itu belum tentu. Jadi tergantung pribadi masing-masing ya, jangan dipaksain untuk mengkonsumsi sesuatu. Termasuk es krim, karena es krim itu emang enak, tapi belum tentu enak di badan. Kalau yang kondisinya itu memang nggak memungkinkannya. Kalau yang nggak terbiasa gitu ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti videonya Mami Arya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!